Kemudian sekarang terkait dengan makna yang kedua Kan ada dua pengertian tadi ya Al-Mu'min Yang pertama terkait dengan iman Iman Allah mempercayai Dan yang kedua Al-Mu'min terkait dengan makna Apa tadi Memberikan keamanan Berasal dari kata Aman Baik sekarang yang kedua Terkait dengan makna yang kedua Yaitu berasal dari kata aman Memberikan keamanan Apa maksud Allah Al-Mu'min terkait dengan pengertian yang kedua Kita lihat Penjelasannya Ibnu Jarir Di dalam tafsirnya Kita bacakan Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir Di dalam tafsirnya Abu Haq berkata dari Ibnu Abbas Ibnu Abbas mengatakan Nah jadi Ibnu Jarir Menukil dari Ibnu Abbas Al-Mu'min 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 Maksudnya adalah Allah menjamin mahluknya Untuk tidak pernah mendolimi mereka sedikitpun Allah Al-Mu'min Dengan pengertian yang kedua Yaitu apa Memberikan keamanan Ibnu Abbas mengatakan Allah menjamin mahluknya Untuk tidak pernah mendolimi mereka sedikitpun Jadi mereka aman 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 Tidak mungkin Allah dolimi Tidak mungkin Allah dolimi Dari sini Apa yang kita rasakan Sebenarnya ini dalam tadabur ya Dalam tadabur Kita Senyum Tidak akan Allah dolimi Allah akan catat sebagai baikan diberi pahala Seorang suami memberikan satu suap nasi kepada istrinya Itu kan remeh Iya remeh Tapi Allah Al-Mu'min Allah jamin keamanan Sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang didolimi Tidak mungkin Itu pasti Allah kasih balasan pahala Dan seterusnya